Kiwil klaim tinggalkan banyak aset sebagai warisan untuk anak, Maggie Wulandari bicara sebaliknya. Kiwil mengklaim meninggalkan beberapa aset berupa rumah dan mobil untuk anak-anaknya sebagai warisan. Sebelum bercerai dengan Rohimah dan Maggie Wulandari, Kiwil mengklaim bahwa ia meninggalkan aset atas nama istri-istrinya untuk diwariskan ke anak mereka. Kini ketika ada masalah nafkah yang menyebut dirinya tidak lagi bertanggung jawab, Kiwil meminta agar semua aset itu dijual. Ia tak akan meminta sepeserpun. Mau rumah dijual, jual aja, kan itu rumah lu, Kiwil minta. Nggak. Mobil dijual? Jual. Karena kenapa? Itu harta gua kasih karena masih nyatu, nikah, ujar Kiwil di kawasan tendean Jakarta Selatan, Selasa, 4 Juni 2024. Banyaklah asetnya, ungkap Kiwil. Sayangnya pengakuan Kiwil itu berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Maggie Wulandari. Dalam wawancara virtual via Zoom, Maggie mengatakan bahwa Kiwil tidak pernah membelikan aset apapun di pernikahannya. Ia kemudian menjelaskan secara rinci soal rumah yang dimilikinya ketika menikah dengan Kiwil hingga ketika sudah menjanda. Saya cerai dengan mas Kiwil di tahun 2011, sampai 2013 rujuk dengan beliau. Saya beli rumah itu di tahun 2012, jadi kalau mau diusut punya usut, ya memang itu aset saya beli sendiri, jelas Maggie. Jadi memang mas Kiwil tidak memberikan apapun berupa aset, kalau boleh jujur ketika awal kami menikah masih ngekostlah, terus numpang di rumah orang tua saya sampai kita punya rezeki untuk bisa ngontrak rumah, terangnya. Maggie kemudian menceritakan soal momen dirinya dan Kiwil bisa membangun rumah dari tanah milik pribadinya. Ketika itu Maggie dan Kiwil patungan untuk membangun rumah pertama mereka. Kemudian saya punya tanah pribadi di dua tempat, lalu itu dibangun rumah dengan uang bersama saya 30 juta mas Kiwil 30 juta, beber Maggie. Tapi itu mas Kiwil mengangsur ke teman almarhumah nenek saya, selama enam bulan jadi perbulan lima juta, jelasnya. Hingga kini Maggie tak mengakui soal adanya aset yang ditinggalkan oleh Kiwil untuk dirinya dan anak-anak. Ia pun mempertanyakan aset apa yang diminta untuk dijual untuk nafkah anak-anak mereka.